Halo guys, kali ini admin mau bahas alur cerita dari film Casino Rider. Film ini dibintangi oleh Bang Andilau dan Alam Tem. Film ini menceritakan tentang dua orang pemuda yang jago bermain judi. Mereka harus berhadapan dengan gangster Yakuza dari Jepang karena bermasalah saat mereka bermain judi. Oke kita langsung aja ya masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan si Achan atau lebih sering dipanggil si Kepiting baru saja keluar dari penjara karena kasus penipuan saat mereka berjudi di Hong Kong. Achan yang sedang menunggu jemputan tiba-tiba didatangi seorang gadis yang membawa mobil sedan memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Ternyata gadis itu adalah suruhan dari bos Apai. Bos Apai menginginkan Achan datang ke tempatnya untuk membantunya memenangkan perjudian. Saat tahu si Kepiting baru saja keluar dari penjara, bos Apai langsung meminta bantuannya. Mereka memang sudah lama saling kenal. Bos Apai mengatakan kalau sudah seminggu ini ada seorang tamu yang datang ke tempatnya. Dia selalu saja menang judi. Bos Apai ingin agar si Kepiting melawan tamu itu dan mengalahkannya. Se Kepiting setuju, dia lalu menunjukkan sebuah trik judi kepada si bos Apai. Si Kepiting menunjukkan tiga kertas dan menyuruh bos Apai untuk menandatangani salah satu dari titik kertas itu. Lalu dia mengacak kertas itu dan menyuruh bos Apai untuk mencari kertas mana yang ditandatanganinya. Tapi ternyata tidak ada satupun dari kertas itu yang ditandatangani bos Acai. Itulah kehebatan si Kepiting. Setelah melihat trik judi si Kepiting, bos Apai semakin yakin kalau si Kepiting bisa mengalahkan tamu itu. Dia langsung mengajak si Kepiting untuk berjudi melawan si tamu. Si tamu pun setuju tanpa banyak curiga. Dalam satu pertandingan, mereka bahkan bertaruh 1 juta dolar. Setelah si tamu menandatangani salah satu kertas, si Kepiting langsung memulai aksinya. Dia mengocok semua kertas dan menyuruh si tamu untuk memilih salah satu kertas yang ada tanda tangannya. Tapi si tamu tidak tahu kalau kertas yang ada tanda tangannya sudah dihilangkan oleh si Kepiting dengan kekuatan kecepatan tangannya. Tapi ternyata bukan si tamu yang memilih kertas, melainkan anak buah si tamu, seorang pria yang baru saja mabuk. Dia kelihatannya tahu trik dari si Kepiting. Dia tidak memilih kertas yang ada tanda tangannya. Tapi dia memilih kertas yang tidak ada tanda tangannya. Pria mabuk itu berhasil menebak 2 kertas kosong yang tidak ada tanda tangannya. Otomatis dialah yang menang. Si Kepiting emosi dan ingin mengeluarkan pisau tapi ditahan oleh bos Apai. Akhirnya bos Apai harus membayar 1 juta dolar kepada si tamu itu dan kembali kalah. Si Kepiting minta maaf karena dialah bos Apai kalah banyak malam ini. Dia berjanji akan menggantinya nanti. Kepiting lalu pergi untuk mengejar pria yang sudah mengalahkan triknya. Tapi saat bertemu dengan pria itu di salah satu hotel, bukannya marah si Kepiting malah tersenyum dan memeluk pria itu. Ternyata dia dan pria itu adalah seorang sahabat. Mereka sengaja menipu bos Apai untuk mengeruk hartanya. Pria itu bernama Sam. Dia dan Kepiting adalah sahabat sejak kecil. Bukan hanya Sam. Ternyata orang kaya baru dan gadis yang menjemput si Kepiting adalah kelompok dari si Sam. Setelah membagi hasil penipuan, Sam, si Kepiting, dan gadis yang bernama Bubu menikmati malam bersama untuk merayakan kebebasan Sam dan keberhasilan mereka malam ini. Seminggu berlalu, Sam mengajak si Kepiting pergi ke Amerika, tepatnya di Los Angeles, karena dia mendapat pekerjaan dari temannya. Temannya Sam yang bernama Ronnie meminta Sam dan Kepiting untuk datang ke kasinonya untuk membongkar trik judi yang telah dilakukan oleh sekelompok penjudi yang datang dari Asia yang sudah merugikannya banyak sekali. Begitu sampai di Amerika, Sam dan si Kepiting langsung dijemput dengan helikopter dan dibawa ke Los Angeles ke kasino milik Ronnie. Si Sam dan si Ronnie adalah teman lama. Mereka pertama kali bertemu saat sama-sama berjudi di Belanda. Setelah bahasa-bahasi dan memperkenalkan diri, si Ronnie menceritakan situasi yang dihadapi kasinonya saat ini. Tepatnya dua minggu yang lalu, datang sekelompok penjudi dari Jepang. Mereka selalu saja menang. Si Ronnie sudah mengecek latar belakang dari para penjudi itu. Ternyata mereka adalah anggota dari Giyakuza. Si Ronnie meminta Sam dan Kepiting untuk membongkar trik judi mereka agar dia bisa bertindak. Si Sam turun langsung ke meja judi untuk memeriksa trik apa yang mereka gunakan sehingga mereka bisa terus-terusan menang. Sementara Kepiting mengawasi dari ruang monitor. Setelah mengamati beberapa plat permainan mereka, si Sam kembali ke ruang monitor. Si Sam menyadari kalau trik judi yang mereka gunakan adalah trik lama. Sam menjelaskan kalau para penjudi itu bisa tahu kartu apa saja yang dikeluarkan bandar karena mereka mengintip kartu yang keluar melalui pantulan yang ada di jam tangan si bandar. Dari pengamatan Sam dan Kepiting mereka menemukan lima tersangka yang diketuai oleh si Taro. Setelah mendapatkan bukti dan penjelasan dari si Sam, si Ronnie langsung menyuruh anak buahnya untuk mengurus mereka. Setelah berhasil melakukan pekerjaan mereka, si Sam dan Kepiting menjelajah kasino-kasino yang ada di Los Angeles untuk mencari keuntungan. Saat sedang asik berjudi, tidak sengaja Sam melihat seorang gadis. Sam langsung jatuh cinta dengan gadis itu dan menanyakan informasi gadis itu kepada salah satu bandar. ternyata gadis itu adalah seorang tamu VIV dan sering datang ke kasino itu. Karena sudah terlanjur baper, Sam lalu mendatangi si Kepiting memintanya membantunya untuk mendapatkan gadis yang baru saja ditemunya. Mereka mengikuti gadis itu sampai ke kamar hotel. Setelah gadis itu masuk, mereka menangkap seorang pria yang mengantar gadis itu. Mereka menginterogasi pria itu dan meminta informasi tentang si gadis. Setelah mendapat informasi dari Nonatong, si gadis yang disukai oleh si Sam. Si Kepiting pura-pura menjadi manajer tempat si gadis itu biasa menyewa pria yang bisa menemannya dalam satu hari. Hari ini, si Sam berpura-pura menjadi pria sewaan yang akan menemani Nonatong dalam satu hari. Sam mengajak si Nonatong jalan menggunakan motor. Dia membawanya pergi ke sebuah klub motor di sebuah pinggiran kota Los Angeles. Nonatong yang tidak nyaman di tempat itu mengajak Sam untuk pergi. Tapi si Sam menolak. Nonatong marah dan ingin pergi sendiri. Dia dihalangi seorang berandalan dan memintanya untuk menemannya minum. Tapi Nonatong menolak dan menampar berandalan itu. Berandalan itu marah dan ingin menampar Nonatong. Tapi si Sam menolongnya dan akhirnya perkelahian antara Sam dan para berandalan itu pun terjadi. Si Sam yang kalah jumlah malah jadi bulan-bulanan para berandalan. Sam mengambil kaca dan menusuk salah satu berandalan. Nonatong yang panik ingin menelpon polisi tapi tiba-tiba ternyata dia kena prank. Ternyata para berandalan itu adalah para aktor stuntman yang biasa dipakai di film-film Hollywood. Sam sengaja menyewa mereka untuk nge-prank si Nonatong karena hari ini adalah hari ulang tahun Nonatong. Saat itu juga Sam menembak Nonatong untuk menjadi pacarnya. Walaupun awalnya kesal tapi akhirnya Nonatong menerima ajakkan pacaran dari si Sam. Selama dua bulan di Los Angeles Nonatong dan Sam semakin akrab dan semakin jatuh cinta satu sama lain. Sam juga memperkenalkan Nonatong kepada sahabatnya si Kepiting. Sam bahkan menceritakan tentang dirinya yang seorang penjudi dan sering melakukan trik judi kepada lawan-lawannya. Tapi Nonatong tidak peduli karena mereka memang saling jatuh cinta. Sam, Kepiting, dan Nonatong bahkan melakukan perjalanan pulang ke Hongkong bersama. Malam Jumat ini seperti biasa si Kepiting dan Sam menghabiskan malam mereka sambil bermain biliar. Karena sudah lelah bermain biliar si Kepiting pergi ke bawah di Indomaret di samping gedung biliar. Dia ingin mencari kopi tapi tiba-tiba dia melihat ada sekelompok gangster yang datang. Kepiting langsung menelpon Sam tapi HP Sam tidak diangkat-angkat dia pun panik dan langsung berlari untuk mencari senjata. Dia tahu kalau para gangster itu pasti mengincat Sam. Sementara itu di dalam gedung gangster idang datang langsung mengeroyok Sam. Sam mencoba melarikan diri tapi seluruh gedung dan tempat itu sudah dikepung oleh para gangster. saat Sam hampir mati dipukuli si Kepiting datang sambil membawa pistol langsung menodongkan kepada boss gangster yang ada. Si Kepiting dan boss gangster yang bernama Ahuang itu ternyata saling kenal. Mereka saling kenal saat sama-sama di penjara. Si Kepiting meminta Ahuang untuk melepaskan Sam tapi Ahuang menolak karena dia sudah dibayar mahal oleh para yakuza. Salah satu anak buah dari Ahuang mencoba merebut pistol dari Kepiting dan terjadilah perkelahian. Kepiting mencoba mengambil kembali pistolnya tapi Ahuang menahan tangan Kepiting menggunakan golok. Ahuang tahu kalau tangan sangat penting bagi Kepiting untuk melakukan trik-trik judinya. Kepiting menyerah menjauhkan tangannya dari pistol tapi saat si Ahuang lengah Kepiting langsung mencoba kembali mengambil pistolnya. Si Kepiting terpaksa mengorbankan tangan kirinya di pacok agar dia bisa mengambil pistolnya dan langsung mengarahkan kepada si Ahuang. Melihat si Kepiting rela mengorbankan tangan kirinya demi menyelamatkan sahabatnya. Ahuang salut dengan sikap si Kepiting dan langsung membawa pergi anak buahnya. Dia membiarkan Sam dan Kepiting selamat malam itu. Karena kehilangan banyak darah si Kepiting dibawa ke rumah sakit oleh Sam. Si Kepiting sempat koma selama tiga hari. Dokter yang mengoperasi mengatakan kalau banyak sarap yang putus di tangan kiri si Kepiting dia tidak akan bisa lagi menggunakannya seperti semula. Sebulan berlalu hari ini Nonatong membawa Sam untuk bertemu ayahnya untuk membahas hubungan mereka. Ternyata Nonatong adalah anak dari Sultan di Hongkong. Tapi tak disangka Sam juga malah bertemu dengan Taro dan ayahnya si Tuan Yamada. Mereka terlihat mencoba berbisnis dengan ayah Nonatong tapi si Sam pura-pura tidak kenal walaupun mereka pernah ada masalah. Saat si Sam di kamar mandi Tuan Yamada menemuinya Tuan Yamada meminta Sam agar melupakan masalah mereka di masa lalu dia akan memberi Sam 600 ribu dorar agar Sam tidak mengganggu hubungan kerjanya dengan Tuan Luo ayah dari Nonatong tapi si Sam menolak dia menyuruh agar Tuan Yamada meninggalkan Hongkong dalam waktu seminggu kalau tidak mau polisi mengejarnya beberapa hari kemudian saat Sam baru keluar dari apartemennya dia langsung ditabrak oleh sebuah mobil polisi yang menolongnya malah menusuknya mereka ternyata adalah suruhan dari Tuan Yamada walaupun sempat terluka parah dan dibawa ke rumah sakit tapi ternyata Sam masih selamat karena tusukannya meleset tidak langsung ke jantungnya selama beberapa hari Sam dirawat Nonatong selalu menemani Sam hari ini ayah Nonatong datang untuk berbicara dengan Sam saat berbicara empat mata dengan Sam Tuan Lau ayah dari Nonatong mengatakan kalau dia sudah menyelidiki masalah yang dihadapi oleh Sam Tuan Lau tidak peduli dengan masa lalu Sam tapi Tuan Lau ingin agar Sam berhenti berjudi dan menjauhi dunia kriminal jika ingin terus bersama putrinya Sam pun setuju dan akhirnya bekerja dengan Tuan Lau Sementara itu Kepiting yang sudah berbulan keluar dari rumah sakit tapi belum bisa pulih sepenuhnya tangan kirinya bahkan tidak bisa untuk menggoreng telur dia sangat kecewa dan depresi karena tidak bisa lagi menggunakan trik judinya untungnya si Bobo selalu menemani si Kepiting karena mereka memang saling jatuh cinta hari ini Bobo membawa undangan yang diberikan oleh Sam dan Nonatong Sam dan Nonatong resmi bertunangan hari ini mereka menggelar pesta mewah di gedung milik ayah Nonatong Tuan Leo yang datang disini banyak dari kalangan selebritis model dan pengusaha pengusaha Sultan Sultan Hongkong saat itu Kepiting datang bersama Bobo mereka seperti orang asing dan udik karena pakaian mereka sama sekali tidak cocok di tempat itu melihat sahabatnya datang ke pesta pertunangannya Sam sangat senang apalagi melihat keadaan Kepiting yang sudah sembuh Kepiting membawakan sebuah kado kartu judi perah tapi hal itu malah membuat Sam merasa tidak nyaman karena diketahui oleh mertuanya mertua mertua bahkan menyindir Sam agar mengusir si kepiting karena tidak suka teman dari masa kriminalnya Sam berpura-pura mengalihkan perhatian dan berbicara dengan kepiting sebentar tapi si kepiting sadar kalau banyak orang tidak suka atas kehadirannya di pesta Sam melihat keadaan si kepiting sekarang Sam menawari kepiting untuk bekerja dengannya tapi si kepiting menolak karena menurutnya dia tidak cocok dengan pekerjaan di kantor merasa dipandang rendah oleh para tamu dan mertua Sam kepiting mengajak Bobo pergi dari pesta itu malam ini sekepiting ingin membuktikan kalau dirinya belum habis dia ingin membuktikan kepada orang-orang kalau dirinya masih bisa sukses sebagai penjudi dia pergi ke sebuah tempat perjudian ilegal yang baru saja dibuka di Hongkong saat pertama kali masuk si kepiting mencoba mempelajari situasi dan kondisi di tempat judi itu mencoba mencari peluang yang bisa dia dapatkan tapi ternyata tempat itu adalah milik dari si taro melihat si kepiting datang ke tempatnya si taro yang tahu kalau si kepiting sudah tidak hebat seperti dulu langsung mendatanginya si taro mengajak si kepiting ke kantornya dan menantangnya untuk berjudi dia menantang si kepiting untuk membawa Sam sekalian agar berjudi dengannya si kepiting yang emosinya lagi tidak stabil langsung setuju dengan tantangan si taro mereka menentukan tempat dan tanggal keesokan harinya si kepiting menemui Sam mengajaknya untuk membantunya berjudi melawan si taro tapi tak disangka Sam menolak ajakan si kepiting Sam mengaku dia sudah berjanji kepada mertuanya tidak akan lagi berjudi dan mendekati dunia kriminal dia menyuruh kepiting agar melakukan hal sama si kepiting yang mendengar jawaban Sam menjadi sangat kecewa dan langsung pergi karena Sam tak mau kepiting datang sendirian ke tempat taro untuk melawannya tapi baru satu putaran tiba-tiba ada yang mendobrak pintu tempat ruangan mereka berjudi kepiting langsung mengambil koper yang berisi jutaan dolar milik si taro dan melemparkannya keluar gedung di bawah gedung si bobo langsung mengambil koper itu para para polisi menahan semua orang yang ada di ruangan dan memeriksa barang bukti tapi ternyata koper yang dibawa si kepiting hanyalah kumpulan kertas taro emosi karena merasa sudah ditipu oleh kepiting karena tidak bisa menemukan si kepiting yang bersembunyi taro lalu menculik nonatong si kepiting sendiri sudah bersiap-siap pergi ke Brazil membawa uang jutaan dolar mirip si taro tapi sebelum pergi dia malah mendapatkan pesan pager dari nonatong untuk menelponnya ternyata taro lah yang menelponnya mengatakan kalau si kepiting tidak memberikan uangnya dia akan membunuh nonatong si kepiting mencoba menelpon sam tapi sam sedang pergi keluar negeri si kepiting akhirnya berniat untuk menyelamatkan nonatong karena ini semua akibat kesalahannya bobo mencoba menghentikan kepiting tapi kepiting tidak punya pilihan lain si kepiting datang sendirian ke markas taro begitu datang dia langsung digeledar dan senjata yang dibawanya dilucuti taro menyuruh kepiting untuk memberikan uangnya tapi kepiting tidak akan memberikan uang taro sebelum dia membebaskan nonatong kepiting menyuruh taro untuk membebaskan nonatong dia sendirilah yang akan mengantar taro ke tempat uangnya yang disimpan tapi taro tidak mau tertipu lagi oleh kepiting saat si taro dan si kepiting lagi adu bacot si bobo datang dari luar menembak beberapa anak buah taro dan melemparkan senjata kepada si kepiting hanya butuh waktu sebentar bagi si kepiting menghabisi seluruh anak buah si taro tapi saat si kepiting ingin membunuh si taro tiba-tiba ayah si taro datang bersama anak buahnya si kepiting tidak punya pilihan lain selain menyerah si taro berlari ke samping ayahnya dan langsung membunuh si bobo di depan mata kepiting tak bisa berbuat apa-apa si kepiting hanya bisa menjerit dan emosi melihat si bobo mati di depan matanya si taro sebenarnya juga berniat langsung ingin membunuh si kepiting tapi ayahnya tuan Yamada menghentikannya tuan Yamada tertarik dengan bakat si kepiting karena dia pernah dijuluki penjudi nomor 1 di Asia si tuan Yamada lalu memberi kesempatan kepada si kepiting dan nyatong agar mereka bisa bebas tuan Yamada menyuruh kepiting untuk meminum salah satu dari tiga cangkir anggur yang disediakannya dua dari tiga gelas anggur yang disediakan tuan Yamada berisi racun jika kepiting bisa memilih gelas yang tidak berisi racun dia bisa bebas membawa nyatong dari tempat itu setelah memilih salah satu gelas dan meminumnya tuan Yamada menunggu beberapa menit tak ada reaksi racun yang keluar dari tubuh kepiting dia lalu membebaskan kepiting dan nyatong tapi saat dalam perjalanan menuju mobil ternyata si kepiting telah meminum anggur yang berisi racun tapi dia memang sengaja menahannya agar tidak ada reaksi pada tubuhnya kepiting menyuruh nyatong agar pura-pura dan tetap berjalan menuju mobil agar mereka bisa selamat bang 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 andilau lagi-lagi harus mati di filmnya ini ya guys bang andilau ini bisa dibilang salah satu aktor utama yang paling sering mati di filmnya tapi tenang aja filmnya masih berlanjut terus tonton ya sampai akhir setelah si sam kembali dari luar negeri dan mengetahui kejadian yang menimpak kepiting dan istrinya si sam menjadi sangat emosi dan ingin balas dendam dia menelpon lion untuk membantunya melawan para yakuza dari jepang lion pun setuju karena sebelumnya mereka memang sudah ada masalah dengan para yakuza itu peperangan terjadi lion menyuruh seluruh anak buahnya yang ada di amerika datang ke asia semua tempat dan anggota para gangster mafia yakuza yang ada di hongkong maupun di tokyo mulai dihabisi oleh para anak buah lion dalam perang antar gangster ini para yakuza yang paling rugi karena semua tempat usahanya dihancurkan oleh para anak buah lion karena tak ingin mengalami kerugian lebih banyak lagi tuan yamada mengadakan pertemuan dengan tuan fabio chi bos dari lion yang seorang mafia italia karena permasalahan mereka awalnya dari meja judi tuan yamada ingin mengakhiri permasalahan mereka ini di atas meja judi juga tuan yamada mengatakan jika dia kalah seluruh usahanya akan diberikan kepada tuan fabio chi tapi jika dia menang tuan fabio chi harus kembali lagi ke amerika dan jangan lagi mengganggu usahanya saat tuan long tahu kalau si sam ingin kembali berjudi dia langsung mengusirnya dan memecatnya dari jabatan direktur di perusahaannya tapi untungnya istrinya tetap setia menemani sam istrinya bahkan membuatkan seluruh asetnya untuk dimiliki sam agar bisa menang dalam perjudian mereka ingin sama-sama ingin membalaskan dendam kepiting tempat perjudian dilakukan di gedung sentral hongkong salah satu gedung tertinggi di hongkong saat itu semua pihak datang bersama para anak buahnya yang akan berjudi malam itu adalah tuan yamada melawan sam setelah semua pengecekan selesai pertandingan pun dimulai admin agak bingung juga nih mengomentari atau menceritakan gimana kalau saat perjudian kayak gini jadi kita tonton aja lah ya di lima pertandingan pertama tuan yamada terus menang bahkan modal sam hampir habis si leon dan nyonyatong yang terus melihat si sam kalah mulai ketar ketir sementara si taro senyum-senyum sendiri di pertandingan kedelapan modal sam sudah habis dia all in untuk semua kartu terakhirnya tapi si tuan yamada malah menaikan taruhan untungnya saat itu si mistong membawa aset-aset berharganya dia membawa buku tabungan aset-aset kripto dan juga saham si taro tak percaya dia mengira kalau semua aset yang dibawa mistong adalah palsu untungnya waktu itu ada akuntan leon lalu menyuruh akuntan untuk memeriksa aset-aset mistong dan untuk sementara permainan dijeda semua orang harus keluar dari meja judi saat jeda si sam pergi ke kamar mandi untuk menyuci muka tapi tiba-tiba ada orang yang keluar dari bilik kamar mandi dan langsung menembaknya orang-orang di luar mendengar dan langsung datang tapi sayangnya si penembak berhasil kabur untungnya tembakannya tidak tepat di jantung sam karena itu dia masih bisa selamat semua orang mulai curiga dengan tuan yamada karena kemungkinan dialah yang menyuruh orang untuk menembak sam sam menyuruh istrinya untuk tetap bermain menggantikan dia dia menyuruh istrinya untuk all in semua yang dimilikinya agar menggertak tuan yamada sam mengaku kalau kartunya tidak berurutan dia hanya punya sepasang king jadi karena itu dia ingin agar istrinya menggertak tuan yamada agar tuan yamada berhenti setelah si sam dibawa ke rumah sakit pertandingan dilanjutkan dan semua aset milik mistong yang diperiksa akuntan ternyata asli seperti anjuran dari si sam mistong langsung mengambil inisiatif untuk all in semua asetnya diserahkan dalam pertandingan ini semuanya bernilai 1 miliar dolar saat itu tuan yamada tidak punya uang yang cukup dia hanya bisa berhenti tapi mistong menggertak jika yamada ingin ikut dia harus memberikan tangan dan kaki anaknya tuan yamada pun setuju karena mengira kalau mistong tidak mungkin punya kartu yang hebat dari gerak gerinya setelah semua setuju dengan taruhannya juri lalu membuka kartu milik mistong dan ternyata kartu mistong adalah strike flash ternyata sam telah menipu mistong agar dia ketar ketir dan gugup jadinya bisa menipu si tuan yamada semuanya kaget termasuk mistong si tuan yamada yang punya kartu full house mengaku kalah tapi anaknya si taruh tidak mau tangan dan kakinya dipotong dia langsung menembak ayahnya sendiri melihat si taruh mulai menggunakan senjata salah satu anak buah dari leon langsung menembaknya kaki dan tangannya menjadi sasaran azura tangan kanan dari tuan yamada membunuh taruh karena sudah berani membunuh ketuanya walaupun si taruh adalah anak dari tuan yamada oke lah filmnya udah berakhir ya bagi kalian yang belum subscribe subscribe ya subscribe gratis jadi jangan ragu ragu buat subscribe biar nanti kalian gak ketinggalan film-film bagus yang admin rekomendasikan abone selamat menikmati